Tim bola Foli Putri gagal menyabat gelar juara setelah dikalahkan Thailand di babak final SEA Games 2017. Padahal tim ini setelah menanti panjang hingga 20 tahun agar bisa lolos ke final SEA Games. Yola, Yuliana dan kawan-kawan harus mengakui keunggulan tim Foli Putri Thailand di Mitek Kuala Lumpur minggu sore. Pada saat pertama, Indonesia kalah dengan 18-25. Di saat kedua, saling kejar skor terjadi tapi tetap dimenangkan Thailand dengan skor 24-26. Di kesempatan terakhir, tim asuhan Rizko Herlambang ini mengejar ketertinggalan hingga skor imbang 24-24 lewat smash-smash tajam Hani Budiarti dan Berlian Marcela. Thailand akhirnya mampu memenangkan pertandingan dengan skor 24-26. Dengan hasil ini, Indonesia yang didukung penonton di dalam dan di luar arena meraih medali perak. Pencapaian ini sesuai target yang dipatok sebelumnya. Kalau menurut aku itu sudah istimewa banget ya buat kita kayak bisa nandingin Thailand meskipun kita kalah telah 3-0 tapi dengan apa ya, dengan mereka juga gak main gampang gitu. Mereka juga mendapatkan perlawanan dari kita gitu. Sudah ada koresponden CNN Indonesia, Mardika Utama di Arena Sea Games 2017, Kuala Lumpur, Malaysia. Dika, selamat sore Dika. Apakah ada kabar baik Indonesia hari ini kembali meraih dan menambah Budi Budi Medali Emas setelah sebelumnya putri laga voli maupun olahraga sepak bola sendiri kemarin gagal. Untuk melaju ke final, adakah kabar baik yang bisa Anda sampaikan sore ini? Ya, selamat petang waktu Malaysia. Yudah, ya betul sekali tadi tim bola voli putri Indonesia berhasil meraih medali perak untuk ke 20, setelah 20 tahun menunggu untuk masuk ke babak final setelah terakhir pada tahun 1997. Dan saat ini juga tengah berlangsung pertandingan final lainnya di cabang olahraga bola voli di kategori putra lagi-lagi menghadapi Thailand tentu. Jika tadi tim wanita atau tim putri gagal meraih emas, kita tentu berharap saat ini tim putra bisa meraih satu medali emas dari cabang olahraga bola voli ini. Dan di belakang saya ini adalah ada antrian cukup panjang atau kerumunan yang juga cukup banyak antara penonton Indonesia dan juga penonton dari Thailand yang tidak bisa masuk ke arena stadion karena sudah cukup penuh tempat duduknya. Dan ada layar besar di luar stadion dan mereka menggelar nonton bareng ini pun menjadi suatu pemandangan yang cukup menarik pada hari ini. Dan selain tambahan dari medali perak juga medali perak lainnya juga didapatkan atau medali perunggu maksud saya didapatkan di cabang water ski dan juga di cabang olahraga lainnya. Dan satu medali perak juga didapatkan tadi dari cabang olahraga taekwondo di nomor putra dan putri atas nama Dingo dan juga Saleha. Kita masih akan terus menunggu apakah Indonesia berhasil menambah medali lagi ataupun dipundi medalinya di ajang SIGIMS 2017. Tinggal beberapa hari lagi SIGIMS akan selesai dan sampai saat ini Indonesia sudah mengemas 31 medali emas dan 46 medali perak serta 56 medali perunggu. Kita masih akan terus melihat apakah Indonesia bisa mengejar ketertinggalan dari posisi di atasnya ataupun juga mendapatkan target sesuai yang ditetapkan oleh Satlak Prima sebanyak 55 medali emas. Kita masih ada beberapa cabang olahraga unggulan yang masih bertanding seperti bola voli ini seperti yang saya tunggu saat ini. Dan juga dari cabang olahraga bat pintar pun masih akan bertanding di nomor perorangan. Dan bukan tidak mungkin itu pun akan menjadi tabungan untuk medali emas Indonesia di cabang olahraga dua tahunan di Asia Tenggara ini. Yuda. Ya Dika apakah Anda mendapatkan informasi terkait dengan penyelenggaraan SIGIMS pada hari-hari terakhir jelang penutupan pada tanggal 30 nanti. Apakah masih ada mendengar kecurangan ataupun ada fasilitas yang tidak memadai suasana tidak kondusif bagi para atlet Indonesia di sana? Ya tadi saya juga mendengar satu kabar dari Arena Taekwondo yang digelar di KLCC pada saat pertandingan final antara Malaysia melawan Filipina. Yang mana banyak skor yang hilang dari Filipina karena sensor ataupun juga body protector yang dikenakan oleh tim dari Malaysia. Tidak pernah menyala saat tim atau saat atlet Taekwondo dari Filipina melakukan tendangan. Tetapi ini memang masih harus dikonfirmasi lebih lanjut lagi. Tetapi faktanya tadi memang saya mendapatkan informasi bahwa hampir seluruh kontingan atlet dari semua negara melakukan protes atau mempertanyakan mengapa banyak skor atau nilai yang tidak bisa tercatat atau terbaca oleh teknologi sensor yang ditetapkan oleh Masok atau Panitia Penyelenggara dari SIGIMS 2017. Sementara itu dari cabang atletik kita tahu bahwa kemarin ada masalah yang dikeluhkan oleh kontingan atlet Indonesia yang itu terkait dengan penjadwalan. Yang mana jadwal ini ditetapkan dengan sangat ketat begitu ditetapkan di waktu yang sangat berdekatan seperti 10.000 meter. Lalu turun kembali di nomor 5.000 meter dengan waktu rehat yang kurang dari 24 jam. Ini terjadi pada atlet Trianingsih yang mendapatkan medali emas di cabang oleh regga atletik 10.000 meter. Namun 20 jam kemudian ia harus sudah kembali turun di nomor 5.000 meter. Padahal Trianingsih dari hasil wawancara saya baru saja selesai melakukan tes doping pada pukul 1 pagi dini hari. Dan pada pukul 4 sore keesokan harinya Trianingsih sudah harus kembali bertanding. Hasilnya memang tidak menjadi cukup baik begitu. Ia hanya mendapatkan satu medali perunggu saja di nomor 5.000 meter. Padahal nomor 5.000 dan 10.000 ini adalah nomor yang andalan dari Trianingsih. Kita akan melihat seperti apa nanti jalannya pertandingan-pertandingan di cabang oleh regga lain. Semoga saja tidak ada kecurangan-kecurangan ataupun juga intrik yang melukai nilai-nilai oleh regga itu seperti Vitas Yuda. Baik, Mardika Utama. Terima kasih untuk laporan Anda langsung dari Kuala Lumpur. Selamat bertugas kembali.